Intro Halo guys, kembali di channel Yandah Di video kali ini saya akan merangkum aceta film Harry Potter and December of Scrape yang dirilis pada tahun 2002 Disutri oleh Chris Columbus dan diproduksi oleh Warner Bros Film ini dipintai kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter Rupert Grane sebagai Ronald Wesley Emma Whitson sebagai Hermione Granger dan masih banyak aktor keren lainnya Jadi film ini adalah lanjutan dari film Harry Potter and the Scorcer Storm dan bisa dibilang urutan kedua dari sequel Harry Potter Yang belum nonton film sebelumnya bisa nonton terlebih dahulu biar paham Link ada di pojok kanan atas video Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alucitanya Selama liburan musim panas setelah akhir tahun pertamanya di Hogwarts Harry Potter menghabiskan liburannya di rumah keluarga Dosley Harry dilarang untuk menggunakan sihir serta menerima surat dari teman-temannya Di hari itu juga, paman Vernon melarang Harry untuk keluar dari kamarnya karena akan ada tamu penting Di saat Harry kembali ke kamarnya, ia menemukan peri rumah yang bernama Dobby Dimana Dobby ini dipekerjakan sebagai budak oleh salah satu keluarga penyihir yang belum diketahui siapa nama keluarga tersebut Tujuan Dobby datang ke sini yaitu untuk mencegah Harry Potter agar tak kembali ke sekolah Hogwarts Karena akan ada rencana jahat yang terjadi di Hogwarts Bahkan Dobby juga mencuri semua surat untuk Harry agar seolah-olah teman Harry telah melupakannya Harry pun nekat untuk merebut suratnya dari Dobby dan berakhir kejar-kejaran sampai ke ruang tamu Dobby dengan isengnya menyihir hidangan roti untuk membuatnya melayang Lalu roti tersebut diarahkan ke tamu penting Vernon Harry mencoba untuk mengambil roti tersebut namun Dobby malah mencetukannya tepat di tamu Vernon Vernon pun marah Dia kemudian mengurung Harry di kamar serta memasang jeruji jendela agar Harry tak bisa kabur Di malam berikutnya Ronald serta dua kakak laki-lakinya yang bernama Fred dan Georgie datang untuk menyelamatkan Harry menggunakan mobil terbang milik ayah mereka Di saat itu juga keluarga Dussel terbangun dan segera menuju ke kamar Harry Di saat Harry masuk ke dalam mobil Vernon meraih kaki Harry namun Fred langsung menginjak pedal gasnya membuat Vernon terjatuh Harry kemudian dibawa ke The Burrow tempat dimana keluarga Wesley tinggal Di The Burrow Harry bertemu dengan adik perempuan Ron yaitu Ginny Wesley yang kebetulan sekali tahun ini akan masuk ke sekolah Hogwarts Singkat cerita Harry serta keluarga Wesley kemudian pergi ke Diagon Alley untuk membeli beberapa perlengkapan sekolah Mereka menggunakan serbuk flow yang jika ditaburkan mereka akan berpindah langsung ke Diagon Alley Karena baru pertama kalinya mencoba Harry nyasar ke tempat lain dimana tempat tersebut sangat kumuh dan dipenuhi dengan orang aneh Untungnya Harry bertemu dengan Hagrid yang kebetulan sekali habis dari warung Pak Bagong Keduanya kemudian bertemu dengan Hermione Setelah itu Harry dan Hermione menghadiri penandatanganan buku yang ditulis oleh penulis terkenal yaitu Guildroy Lockhart Di sini Harry juga kembali bertemu dengan keluarga Wesley Saat Guildroy akan menyampaikan penerbitan buku barunya ia melihat Harry Lockhart pun menarik Harry lalu memberitahu semua kalau ia akan mengajar di Hogwarts menggantikan Profesor Quirrell yang sebelumnya mati menjadi debu Harry dan keluarga Wesley kemudian bertemu dengan Draco Malfoy dan ayahnya Lucius Malfoy yang merupakan gubernur Hogwarts Saat itu juga Pak Wesley berdebat dengan Lucius karena selalu mengejek keluarga Wesley Lucius juga membahas tentang pertemanannya dengan orang tua Hermione yang merupakan Mogles orang yang tak percaya dengan sihir Saat bersamaan Lucius memasukkan sebuah buku berwarna hitam ke dalam ember pelanja Pak Wesley Di sini belum jelas apa tujuan buku tersebut Singkat cerita mereka pergi ke stasiun untuk ke Hogwarts Seperti yang kita tahu kalau mereka harus melewati tembok terlebih dahulu agar bisa sampai di platform 934 Namun saat Harry dan Ron akan mencobanya mereka tak bisa menembus tembok yang mengibatkan keduanya ketinggalan kereta menuju ke Hogwarts Ron dan Harry pun memutuskan untuk menggunakan mobil terbang milik ayahnya Tapi sayangnya Invisibility 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 bosnya rusak yang membuat mobil bisa terlihat jelas oleh orang-orang biasa Singkat cerita Harry dan Ron sampai di Hogwarts Namun saat akan mendarat mereka malah menyungsep ke sebuah pohon pisang yang hidup Pohon tersebut menyerang mobil Ron dan membuat tongkat sihir milik Ron patah Untungnya Harry dan Ron berhasil lolos dari serangan pohon pisang Mobil tersebut kemudian mengeluarkan Harry dan Ron Setelah itu mobil pergi dengan sendirinya ke arah hutan terlarang Di saat Harry dan Ron masuk ke sekolah ia langsung dibawa oleh Mr. Fliss ke hadapan Profesor Snape Keduanya dimarahi karena telah membuat kegaduhan setelah mobil terbang yang mereka tumpangi dilihat banyak orang dan masuk ke dalam berita koran Untung saja kepala sekolah Dumbledore dan wakilnya McGonagall datang Mereka tak sampai mengeluarkan Harry dan Ron dan hanya memberikan hukuman kepada keduanya Tidak singkat cerita saat Harry sedang menjalani hukuman bersama Lockhart untuk membantunya membalasi surat penggemarnya Harry tiba-tiba mendengar suara bisikan aneh Harry kemudian keluar dari ruangan untuk mencari sumber suara tersebut Di saat ini juga Harry bertemu dengan Ron dan Hermione Ketiganya kemudian mengarah ke lorong dengan air berceceran di lantai Mereka juga menemukan banyak laba-laba serta kucing milik Mr. Freeze yang tergantung membeku Tak hanya itu mereka juga menemukan tulisan darah di dinding yang bertuliskan The Chamber of Scrap telah dibuka Musuh pewaris harus hati-hati Saat itu juga para siswa datang dan menduga kalau Harry dan kedua temannya telah membunuh kucing milik Mr. Freeze Mr. Freeze yang tak terima kemudian ingin membunuh Harry namun ia ditahan oleh Dumbledore serta McGonagall Dumbledore kemudian menyuruh Madame Sprout untuk membuat ramuan menggunakan tanaman madrakanya agar si kucing bisa hidup kembali Madame Sprout itu adalah kucing yang sangat hidup kemudian keesokan harinya saat pelajaran McGonagall Hermione melontarkan pertanyaan tentang Chamber of Scrap McGonagall kemudian menjelaskan kalau seribu tahun yang lalu Hogwarts didirikan oleh empat penyihir besar yaitu Godric Gryffindor Helga Hufflepuff Rowana Raven Ravenclaw yaitu Slithrin tujuan Slazor menyimpan monster tersebut untuk menyingkirkan menyingkirkan para siswa yang dikiranya tak pantas bersekolah di Hogwarts contohnya seperti keturunan Mowgles keesokan harinya pertandingan Quidditch diadakan Gryffindor melawan Slithrin dan sekarang Malfoy menjadi shaker di tim Slithrin selama pertandingan berlangsung Harry selalu dikejar-kejar oleh bola Blood Girl yang seolah-olah mengincarnya Harry kemudian segera mengejar Golden Snake untuk memenangkan pertandingan Malfoy tak tinggal diam yang rusuhi Harry dan berusaha untuk mengalahkannya akan tetapi Malfoy terlepas dari sapunya dan ia tak bisa mengejar Harry Harry mencoba untuk meraih Golden Snake namun buat Blood Girl tiba-tiba menyerang tangan kiri Harry yang membuat tangannya patah untungnya Harry berhasil meraih Golden Snake dengan tangan kanannya setelah memenangkan pertandingan Harry dirawat di pekusmas Hogwart malam harinya Harry ditetangi Dobby disini Dobby mengakui kalau dirinya lah yang membuat tembok stasiun tak bisa dilalui Harry dan Ron Dobby juga mengaku kalau dirinya lah yang mengandalkan bola Blood Girl untuk mencelakai Harry Dobby melakukan ini karena ia tak ingin Harry berada di Hogwart jika Harry masih terus di Hogwart maka Harry akan celaka di saat bersamaan Gone Girl dan Gone Girl dan beberapa orang datang Dobby langsung menghilang dan Harry berpura-pura tidur Gone Girl membawa siswa bernama Colin Cravey yang tiba-tiba menjadi beku sama seperti kucing milik Mr. Freeze Harry mendengar pencakapan Gone Girl dan Dumbledore kalau Samper of Scrap benar-benar kembali terbuka dan kini para siswa dalam bahaya Beberapa hari kemudian para murid diajarkan cara melindungi diri oleh Profesor Lockhart dan Profesor Snape Keduanya kemudian menunjuk Harry dan Malfoy untuk berduel menggunakan sihir Keduanya kemudian saling serang dan terlihat diimbang Malfoy dengan kembitinya mengeluarkan ular kobra untuk menyerang Harry namun ular tersebut malah akan menyerang siswa lain Harry yang memiliki kemampuan berbicara dengan ular kemudian meminta si ular untuk tak menyerang yang lain semua orang di ruangan tersebut terkejut karena mereka baru tahu kalau Harry bisa berbahasa ular Snape kemudian langsung melenyapkan ular kobra agar tak menyerang siswa yang lain setelah kejadian tersebut pihak sekolah mencurigai kalau Harry keturunan Slytherin karena keturunan asli Slytherin bisa berbicara dengan ular di malam harinya lagi Harry berjalan di lorang sendirian Harry kemudian mendengar kembali suara misterius di dalam tembok saat Harry mengikuti suara tersebut Harry menemukan murid dan roh Nicholas Flamel telah dibekukan di waktu yang sama Mr. Fletch datang dan menuduh kalau Harry lah pelakunya kemudian datanglah McGonagall lalu membawa Harry ke ruangan Dumbledore di ruangan Dumbledore Harry melihat burung ponik peliharaan Dumbledore yang diberi nama Fawkes burung ponik tersebut akan terbakar sendiri jika sudah waktunya meninggal dan akan lahir kembali melalui abunya Dumbledore memberitahu kepada Harry kalau air mata burung ponik bisa menyebukan semua penyakit kemudian Dumbledore mengaku kalau ia tak percaya kalau Harry pelaku pembukuan di hari berikutnya Harry Ron dan Hermione mencurigai kalau Malfoy lah yang merupakan keturunan Salazar Slytherin Hermione kemudian memberikan dua bolang baling kepada Harry dimana bolang baling tersebut mengandung sihir penenang yang akan diberikan kepada teman dekat Malfoy yaitu Crabble dan Goyle setelah Harry dan Ron berhasil membuat Crabble dan Goyle pinsan mereka langsung memakai busana Slytherin dan mengambil selai rambut Crabble dan Goyle lalu menemui Hermione di toilet wanita dimana Hermione ini sedang membuat ramuan polyjuice yang bisa membuat si peminumnya menjadi orang yang memiliki selai rambut tersebut Harry dan Ron menculupkan rambut Crabble dan Goyle sedangkan Hermione menculupkan rambut milik siswi Slytherin yang lain ketiganya minum ramuan tersebut yang rasanya bikin Harry perlahan berubah menjadi Crabble dan Ron berubah menjadi Goyle sementara Hermione yang sedang di dalam toilet tak mau keluar karena ia malah berubah menjadi seekor kucing dimana rambut yang dicelupkan Hermione bukanlah rambut si Slytherin melainkan rambut si kucing Harry dan Ron kemudian mulai beraksi untuk mencari informasi tentang Malfoy keduanya kemudian bertemu dengan Malfoy lalu diajak ke asramanya di dalam asrama Harry tak menemukan adanya fakta bahwa Malfoy keturunan Slytherin namun ia berhasil mengetahui kalau 50 tahun yang lalu ada murid Hogwarts yang meninggal saat ruang rahasia terbuka untuk terakhir kalinya saat saat itu penyamaran Harry dan Ron akan hilang keduanya pun langsung pergi lalu menemui Hermione di toilet mereka bertemu dengan hantu siswi bernama Miltree Warren lalu Harry membuka pintu toilet dan mendapati Hermione yang berwujud setengah kucing di hari berikutnya Harry dan Ron melihat lantai yang menuju ke toilet penuh dengan air keduanya kemudian menuju ke toilet dan mendapati Warren sedang menangis dimana Warren ini sedih karena ada yang melemparnya dengan sebuah buku Harry pun penasaran dan lalu mengambil buku tersebut di dalam kamar Harry membuka bukunya namun buku tersebut kosong Harry kemudian membalik buku dan menemukan sebuah nama Tom Merfolo Ridley lalu Harry meneteskan tinta ke kertas buku tersebut dan seketika itu juga sebuah tulisan muncul di atas kertas yang menjelaskan kalau buku ini tahu banyak tentang pintu rahasia atau chamber of scrap Harry tiba-tiba diseret ke dalam buku dan berakhir di peristiwa 50 tahun yang lalu dimana Harry ini melihat mayat Warren yang baru saja ditemukan di dalam toilet di saat yang sama pemilik buku yaitu Tom Riddle mencoba mencari tahu penyebab kematian Warren dengan menuduh peliharaan Hagrid yaitu laba-laba raksasa bernama Aragog karena sebelumnya ada rumor tentang siswa yang berhasil membuka pintu rahasia setelah setelah Harry Harry terseret kembali ke dunia nyata dan keesokan harinya lagi saat jam istirahat Harry diberitahu oleh Neville kalau kamar Harry berantakan Harry pun langsung menuju ke kamar dan berapi di seluruh ruangan sudah berantakan sepertinya ada seseorang yang baru saja mencuri barang penting di kamar Harry lalu Harry baru sadar kalau kehilangan buku Tom Riddle saat ini juga murid yang menjadi korban pembukuan meningkat termasuk Hermione untuk mendapatkan informasi lebih lengkap Harry dan Ron berinisiatif untuk menanyakan tentang pintu rahasia kepada Hagrid malam harinya Ron dan Harry menemui Hagrid dengan menggunakan jubah ajaib namun saat Harry akan menanyakan tentang ruang rahasia Hagrid ketetangan tamu Harry dan Ron segera bersembunyi menggunakan jubah ajaib tamu tersebut adalah Dumbledore dan Menteri Persihiran yaitu Cornelius Vudge serta Lucius Malfoy kedatangan ketiganya yaitu untuk membawa Hagrid ke penjara Azkaban karena diduga telah membuka pintu rahasia Lucius juga menuntut Dumbledore untuk mengundurkan diri karena sudah saatnya Dumbledore pensiun sebelum Hagrid pergi ia memberi kode kepada Harry dan Ron untuk mengikuti kemana kumpulan al-raba-laba agar mereka dapat menemukan sebuah petunjuk Hagrid juga minta Harry untuk menjaga anjing kesayangannya yaitu Fang setelah Hagrid pergi Harry Ron dan Fang kemudian mengikuti segerombolan laba-laba yang masuk ke dalam hutan terlarang mereka kemudian dituntun untuk masuk ke dalam goa setelah masuk ke dalam goa mereka bertemu dengan Aragog yang sekarang ukurannya sangat besar Aragog mengukapkan kebenaran yang sebenarnya bahwa Hagrid tidak pernah membuka ruang rahasia dan monster yang membuat siswa membeku bukanlah Aragog melainkan monster yang benar-benar hidup di dalam ruang rahasia dan monster tersebut sangat ditakuti oleh spesies Aragog di saat Harry dan Ron akan pergi ratusan laba-laba datang untuk mangsa keduanya Harry dan Ron dan Fang pun langsung keluar dari dalam goa saat itu juga mobil milik ayah Ron datang keduanya langsung masuk ke dalam mobil lalu pergi dari hutan terlarang dengan terbang mereka akhirnya sampai di gubuk Hagrid namun disini lagi-lagi mobil terbang tiba-tiba jalan dengan sendirinya lalu masuk ke dalam ke lalu masuk kembali ke dalam hutan terlarang pagi harinya Harry dan Ron menjenguk Hermione di ruang rawat mereka kemudian menemukan sesopek kertas buku di tangan Hermione dalam kertas tersebut tertulis tentang monster Baselix yang termasuk dalam spesies ular besar dan bisa membunuh siapa saja dengan menatap matanya namun jika tidak melihat matanya secara langsung maka si korban akan merasakan takut lalu membeku Harry pun yakin kalau monster penghuni ruang rahasia adalah Baselix dan Harry menyimpulkan kalau murid-murid yang beku tak melihat Baselix secara langsung ada yang melihat lewat kamera ada yang lewat pantulan kaca maupun genangan air saat itu juga Harry dan Ron mendengar para guru sedang membicarakan salah satu murid yang baru saja dibawa ke ruang rahasia murid tersebut adalah Ginny adik perempuan Ron McGonigal dan Snap kemudian mempercayakan Lockhart untuk menemukan ruang rahasia lalu menyelamatkan Ginny mengetahui hal tersebut Harry dan Ron kemudian pergi menemui Lockhart di ruang lainnya namun mereka malah mempergoki Lockhart sedang berkemas-kemas dan akan kabur ternyata Lockhart tak punya kemampuan apapun untuk mencari tahu tentang ruangan rahasia dan buku-buku yang pernah ia tulis diambil dari kisah penyihir lain kemudian Lockhart membuat mereka lupa dengan menggunakan mantra penghapus ingatan Harry dan Ron kemudian menyeret Lockhart ke toilet wanita lalu bertemu dengan Warren Harry menanyakan kepada Warren bagaimana ia mati Warren menjawabnya bahwa dulu ia mati karena melihat sebuah mata besar dibalik Westeville Harry kemudian yakin kalau Westeville tersebut merupakan pintu masuk ruang rahasia dan benar saja Harry menemukan sebuah ukiran ular di bagian keran Harry kemudian menggunakan bahasa ular untuk membuka pintunya setelah pintu terbuka ketiganya langsung lompat ke dalam dan berakhir di sebuah ruangan besar yang penuh dengan kerangka mereka mereka juga menemukan sisik ular yang sangat besar di saat itu juga Lockhart berpura-pura pinsan lalu merebut tongkat sihir milik Ron ia berniat melemparkan mantra penghapus ingatan ke arah Harry namun karena tongkat milik Ron rusak mantra tersebut malah menjadi bom merah Lockhart terlempar ke dini goa dan gak lama kemudian langit-langit mulai runtuh keruntuhan tersebut memisahkan Harry dari Ron dan Lockhart Harry kemudian menelusuri goa seorang diri untuk mencari geni dan berakhir di sebuah pintu besar yang dipercaya sebagai pintu ruang rahasia di saat Harry berhasil masuk Harry menemukan geni tergeletak di tekat kolam gak lama kemudian roh memori Tom Riddle datang selagi buku harian Riddle masih ada roh tersebut akan tetap hidup Tom lalu mengambil tongkat sihir milik Harry dan menjelaskan kalau ia sengaja memanipulasi geni untuk membuka ruang rahasia dan menulis pesan berantai di dinding sekolah menggunakan darah serta membuang buku harian Tom ke toilet agar ditemukan oleh Harry karena memang tujuan Tom ini ingin bertemu Harry secara langsung tubuh geni kini semakin lemah yang akan membuat Tom semakin kuat Tom mengaku kalau dirinya adalah bentuk dari masa lalu masa depan dan masa sekarang dari Rod Voldemort yang artinya adalah bentuk remaja Tom Riddle gak lama kemudian burung ficus yang dikirim Dumbledore datang lalu memberikan sebuah topi seleksi ke Harry Dumbledore kemudian membuka ruangan yang berisi uloh basilic dan menyuruhnya untuk membunuh Harry Harry pun dikejar-kejar oleh basilic di saat Harry akan diserang burung ficus datang lalu menyerang kedua mata basilic sampai buta walaupun buta basilic masih bisa menggunakan indera pendengarannya Harry tak sengaja menginjak tai ayam gering yang membuat basilic mengetahui keberadaan Harry lalu mengejarnya kembali Harry masuk ke dalam lorong kemudian ia berpura-pura diam setelah itu Harry menemarkan krikil ke sudut lorong agar basilic pergi menjauhi Harry setelah basilic pergi Harry kembali menemui genie dimana genie ini semakin lemah dan hampir mati yang akan membuat Tom Radel atau Fartemode akan benar-benar hidup kembali saat itu juga basilic kembali muncul lalu Harry melihat sebuah pedang platinum keluar dari topi seleksi Harry pun mengambil pedang tersebut lalu memanjat patung untuk melawan basilic Harry 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 yang sebelumnya ngemut permen jaguan neon akhirnya berhasil menancapkan pedangnya ke mulut basilic namun sayangnya taring basilic juga menancap di tangan Harry dan racunnya mulai menyebar ke tubuhnya Harry kemudian mendekati genie lalu menusukan taring basilic ke buku Tom Raider dengan beberapa kali seketika itu juga roh memori Tom Raider hancur menjadi cahaya genie kemudian kembali sadar dan burung Vescus datang untuk menetaskan matanya ke luka gigitan di tangan Harry seketika itu juga luka dan racunnya menghilang Vescus kemudian membawa Harry Lordheart Ron dan genie keluar dari Sember of Scrant setelah kejadian tersebut Harry dan Ron mendapatkan bintang tanda jasa dari sekolahan Dumbledore juga membebaskan kembali Hagrid dari Azkaban setelah dinyatakan tak bersalah Dumbledore mengugapkan kepada Harry ada persamaan dengan Tom Raddle Slytherin karena yang memberi luka di jidat Harry adalah Tom Raddle itu sendiri alias Voldemort Voldemort juga tak sadar bahwa ia mentransfer sebagian kekuatannya ke tubuh Harry Hal ini malah membuat Harry ragu karena seharusnya ia berada di asrama Slytherin namun Dumbledore meyakinkan Harry kalau ia layak masuk ke Gryffindor karena Harry bisa menarik pedang platinum dari topi seleksi yang menandakan kalau Harry adalah anak Gryffindor sejati Lucius Malfoy kemudian datang membawa Dobby di situ Harry baru tahu kalau Dobby adalah budak Lucius Harry juga baru sadar kalau Lucius lah yang menyilipkan buku Tom Riddle ke keluarga Wesley agar diambil oleh Ginny saat Lucius akan pergi Harry menyilipkan kaos kaki ke buku Tom Riddle lalu memberikannya ke Lucius setelah itu Lucius memberikannya ke Dobby saat Dobby membukanya Dobby senang karena tanda kaos kaki yang diberikan majikannya akan membebaskan Dobby dari perbudakan Lucius pun marah ia akan menyerang Harry namun Dobby melindunginya setelah Lucius pergi Dobby berjanji kepada Harry kalau ia akan melindungi Harry di hari pesta akhir pekan para murid yang mebeku kini telah pulih Hagrid juga kembali ke Hogwarts dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dan film berakhir oke itulah acuta film Harry Potter and December of Scrap semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini jaga kesehatan kalian sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh